Polisi melakukan swiping menyusul adanya informasi sekelompok massa dengan senjata tajam akan menyerang kelompok massa lainnya di pengadilan negeri Denpasar. Aparat kepolisian mengamankan 9 orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat akan menyaksikan proses sidang lanjutan kasus pembunuhan anggota salah satu ormas. Tak berhenti di situ, polisi dibantu aparat TNI kemudian melakukan swiping di luar kantor pengadilan. Benar saja, sejumlah anggota ormas kedapatan bersembunyi di dalam komplek asrama TNI tak jauh dari kantor pengadilan. Hasilnya polisi menemukan belasan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk penyerangan. Biarkan penuh hukum berjalan sesuai dengan barunya, silakan masing-masing menarik diri dan lebih berpikir berleksi ke belakang dan kejadian yang keberadaan. Usai diamankan 9 orang yang membawa senjata tajam jenis tombak menjalani pemeriksaan di Mapo Restaden, Pasar, Bali. Dari Denpasar, Bali, tim liputan kontributor MNC Media melaporkan.